Pemirsa meskipun tidak menjadi juara pada perombaan Musa Bakoh tilawatil Quran namun motivasi para santri dan santriwati peserta MTQ ini patut diacungi jempol para peserta MTQ ini bertekad menjadi juara bukan tujuan utama tetapi yang terpenting mau berusaha dan tetap belajar mengamalkan nilai-nilai kandungan di dalam Al-Quran Setelah resmi dibuka Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum pada Minggu 19 Juni 2022 para peserta MTQ tingkat Jawa Barat mulai menampilkan keterampilannya di ajang Musa Bakoh tilawatil Quran tingkat provinsi yang ke-37 Peserta MTQ asal Bogor dan Cimahi menyatakan mereka tidak terlalu mempermasalahkan siapapun juaranya dalam lomba ini karena yang terpenting adalah mau mencoba, berusaha, serta belajar terus agar bisa menjadi lebih baik lagi Dek, peserta dari mana? Dari kota Bogor Dari kota Bogor Ada motivasi ikut MTQ ini apa sih? Ya, motivasinya sih cari pengalaman Cari pengalaman Belajar juga menciptakan Ini orang-orang tahu Bapak Keanggaan Bisa mencapurannya Anak-anak mempunyai motivasi Oh, baik-baik saja Mungkin ada target dari ikut MTQ ini apa deh? Target gimana? Targetnya ikut ini untuk jadi juara atau gimana? Ya, maunya jadi juara Cuman kan namanya sebagus-bagusnya kita tampil Kalau belum takdir, belum masih, enggak akan Mungkin ada harapan Harapannya ke depan kan? Dari MTQ ini seperti apa sih ke depannya? Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik ya? Mungkin ada targetnya enggak? Targetnya ya Menjadi juara Juara aja Ya, mungkin ada saran untuk rekan-rekan yang lain Yang belum sempat ikut MTQ ini seperti apa? Ada sarannya? Ajakan Terus belajar aja Terus belajar aja Terus belajar aja Oke Pendamping peserta dari Cimahi Bambang Muhammad Amin mengatakan Dirinya merasa puas dengan apa yang telah dilakukan para santrinya Meskipun tidak juara Menurutnya pembelajaran di kegiatan ini akan menjadi bekal bagi para santrinya Untuk terus lebih bersabar dan mau lebih giat belajar Dan Alhamdulillah sudah maksimal sesuai dengan tatian Mudah-mudahan ke depan jangan merasa puas dengan penampilan yang sudah maksimal Terus ditikasikan belajar Supaya lebih baik lagi Karena persaingan terus di Provinsi Jawa Bambang Banyak yang bagus Dari Cimahi sendiri berapa pesawat apa yang dilakukan? 20 20 orang Itu semua mengikuti kelas-kelas apa sih kalau boleh Kita tidak mengikuti seluruh cabang Kita sesuaikan dengan kondisi sumber daya namusia Dan juga disimahi kita Diki Guntara, Bandung TV